Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabatku dan juga rekeran timar bunana berada cuma lagi bersama saya Satria ketawa untuk kesempatan pagi hari ini saya berada di kawasan pasar manis ya pasar manis bertempatan di desa Cilangok Kecamatan Kabupaten Banyumas tentunya Oke Oke ya dilihat saja rekan-rekan semuanya di kondisi pasar saat ini ramainya bukan main nasibur sangat ramai sekali berjalan pun sangat empel-empelannya ya dikarenakan karena apa untuk saat ini itu mendekati hari idul adha yaitu Hari Raya kurban banyak sekali para apa namanya masyarakat untuk membeli calon kurban di pasar ini sampai hampir meludak ya untuk Hai ke kurbanan ya calon kurban bakalan kurban sangat dan juga bakalan trading pembesaran layak Hai ini kesempatan banget untuk para panggul-panggul ya para pedagang namping lagi menawarkan ataupun menyetok ke dagangannya ya ini mulai-mulai padat ya pembelian mulai padat ya untuk saat ini lihat saja dari ujung sana ujung paling ujungnya udah mulai padat sekali untuk harganya pastinya naik ya ini mulai bulan bulan apit ya mulai naik bulan apit ini dalam hamil satu bulan ya satu bulan ini mulai padat sekali mes bro untuk apalagi untuk apa namanya bakalan eh satu tahun ke depan itu juga harganya naik ini berkesempatan untuk para peternak untuk menjual dagangannya ya pasti harganya naik bagaimana tahu apa tentang harga kita nanti terjun langsung ke para penjualnya ya untuk mengetahui ini harga antara jantan bakalan jantan dan juga siap kurban siap kurban ini antusiasnya luar biasa mas bro padat sekali padat sekali banyak orang yang mencari pejantan oke kita jalan-jalan kita jalan-jalan kita telusur ya di setiap para pedagang rame nya pol ini sabtu manisnya oke kita jalan-jalan kita lihat dan kita tanya-tanya dari harganya jalan-jalan coba randu gitu mantep opong yang besar seperti ini Aduh 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 daprak Pak teh lemnya bak istitawar bidang ya Pak ya terlima padahal Raga Bira Bapak Loro masih mati enggak Tuhan leya in patang bulunya bapak Loro masyarakat lemu sih jantan pola warna PE ya telinganya seperti senduru liwir-kliwir Bapak Loro nge-bang sepajuk na bira nge-rap 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 telup itu tetap berbira telup itu masuk Jawa rendu pejantan yang siap kurban telup itu telup itu tiga tujuh sama empat dua mintanya ditawar tiga lima mas belum boleh bre pak kajis Raga nek lagi anumbok mayona pira wis tega pira gimana pak kajis telup-telup setengah telup-telup setengah mas bro dure dure lembut ya lembut ya pagi setengah telup telup-telup telinga telup-telinga 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 telup kita lihat speknya ini khusus yang jumbo-jumbo ya terbilang jumbo sedang kecil enggak, besar banget juga enggak ya jumbo lah jumbo harganya rata-rata 3 juta lebih gemuk-gemuk jawaran duan super agresif banget jawaran duan oh, nakusus jumbo-jumbo telup itu minta mas bro bodi sedang TP 80-an lah mintanya 37 mintanya 37 kebeleng untuk lokalas lokalan sini ya rata-rata jawaran du dan silang PE juga untuk posturnya atau cukruhnya hampir rata-rata ya TP 90-80 belum ada yang satu meter besar ini 80-an TP 80-an ini besar ini terima kasih bingung kematian terima kasih hai 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 berapa telur walu 38 Mas Bro nih jawa rendu tawarannya 38 telur walu tawarannya kalau tidak Hai aku aku enggak terlalu tiga juta lebih masalah hampir mendekati 4 juta Jawa dan dunia super Dengan Postur 80an Ucul ya Orang Jawa dan dunia Ini Patangnya Kurang kan Patangnya Jokro 90an Cuman badannya tipis Bulnya tribul P.E. P.E. Sudah poel umuran. 2 tahunan 4 juta 5 juta Untuk harga pejantan Ataupun yang siap Kurban Dengan TP sekitar 90-an rata-rata 90-80 Di bawah 4 juta Ataupun di bawah 5 juta Ini mintanya 37 Ini mintanya 38 36 Ditawah 36 Intanya 38 Spek Badannya kurang tebal ya Kurang tebal Tinggi 90-an Kurus ya Kurang pinggangnya besar Cuma Tidak gemuk ya Kurang gisi ya Kitai Kurang tebal 10 Måu 11 16 20 22 jawaran luas banget pemintanya 4 juta seratus ada maswa perbandingan ya patungnya bu ke-4 setengah patungnya masuk tinggi sama ya badan panjang juga sama tinggi sama cuman tebelnya tebelan ini daripada itu teman-teman juta ini empat juta sama empat juta-empat juta puncul menjelang hari raya idulah-idulah untuk 40 hari kedepan ini harga mulai berantusiasi 40 hari kedepan persiapan karena kalau misalkan tidak beli hari ini untuk hamin satu bulan atau dua minggu apa tiga minggu itu harganya sangat melejutnya pasti ini harganya bisa enam juta juta-empat 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 bisa mencapai enam juta-empat-empat tapi terbilang mahal di hari-hari biasa ya lebih mahal hari ini kalau hari ini masih murah daripada dibandingkan hari nanti amin satu minggu atau dua minggu untuk idola ramainya sangat bagus nih perkembangan harga-harga pejantan untuk siap kurban ya dari harga mulai dari empat juta setengah sampai tiga juta setengah ya rata-rata segitu untuk dibawa 23 juta untuk sepak-sepak jaworandu paling bakalan ya ham jemokohan untuk yang sudah poel tuh tiga juta ke atas untuk harga lima juta atau enam juga belum ada untuk saat ini kemungkinan untuk minggu ke depan sudah mulai harganya naik ada yang lima juta enam juta sampai dengan tujuh juta banyak belum saat ini masih murah-murah tawarannya tiga ini juga tawarannya tiga empat juta 300 ini bisa enam juta taruh untuk spek ataupun cukup ya kambing harga di pasar manis saat ini untuk dari satu manis ya Sabtu manis saat ini benar-benar bisa bermanfaat menjadi hal yang positif dan juga menjadi perbandingan berguna dan berada Oke saya hari untuk informasi harga pejantan siap kurban untuk edisi hari Sabtu manis tanggal 20 Mei ya 20 Mei Oke saya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati